Presiden Jokowi masuk dalam jajaran 500 toko muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2022. Hal itu berdasarkan data dari laman TheMuslim500.com Organisasi Bacingan Tulis aja Bacingan Aku laku Saya bilang Kasaanjal, Omad akan melakukan jihad Banyak pihak yang gak dilibatkan termasuk penasehat PA212 atau Persaudan Aluminium 112 Bapak Amen Rais pun gak dilibatkan Itu seharusnya bisa juga dilibatkan Kemunculan Habib-Habib pada masa sekarang ini Memang tidak terlalu menyenangkan Karena banyak diantara Habib-Habib Yang tidak mencontoh panutannya Yaitu Nabi Muhammad SAW Dalam daftar itu Presiden Jokowi menepati posisi ke-13 Kalau kami berpendapat dari awal Memang menduga ini tidak lepas dari unsur politis Kemarin kalau kita punya hitungan Sudara melawan daripada Kekuatan cukong komunis Yang ingin merebut Jakarta Yang ingin merebut Indonesia Sudara Nah tentu kalau labeling itu Tadi mengandung kebenaran Maka pasti tentu lembaga yang bersangkutan Tidak akan memasukkan Pak Jokowi Jangankan pada 50 Pada 500 pun kan tidak Tampilkan itu dalam perilaku Agar orang-orang awam Yang lugu-lugu ini bisa meniru Mudah-mudahan inilah Termasuk jariah Anda sekalian Kalau Anda sudi menampilkan Akhlak Rasulullah Dalam masyarakat terutama yang sekarang ini Cukup itu Cukup dan cukup Apa yang saya sampaikan sekarang Tetapi Kiai, ulama, aktivis Seluruh elemen-elemen yang ada Di alumni 212 Satupun tidak ada yang dilibatkan Nah menarik buat saya Karena kalau kita kaitkan dengan Figur-figur yang sebelumnya Yang biasa masuk Umumnya kan Ormas MU Ormas Muhammadiyah Termasuk juga Habib Lutfi Yahya gitu ya Sementara Pak Jokowi Kita kenal Memang bukan lahir dari situ Tetapi Justru disitulah Kekuatan seorang Pak Jokowi Ya saya sudah tegaskan bahwa Kita menganggap Perbuatan itu Sebagai suatu kotoran peradaban Kenapa? Karena memang Mereka ini Mungkin sudah kehabisan akal Kemudian juga Langkah dan gaya Apa Segala macam Dikerjakan oleh rezim itu Memang sepertinya itu Bernilai kan Islamofobia Maka ini harus kita Hentikan Siapapun dia Meskipun Dia Kepala pemerintahan Atau kepala negara di Indonesia Yang memang harus diakui Ada credit pointnya disitu Kalau kebijakannya memang benar-benar Anti Islam Seperti yang Sebagian Masyarakat disini itu Melihatnya Meletlingnya Itu dilihat oleh Timur Tengah seperti itu Saya yakin Tengah akan masuk Dalam 51 Tak hanya Jokowi Terdapat dua ulama asal Indonesia Yang di Ketua PBNU Said Akil Siraj Dan anggota One Team Press Muhammad Lutfi bin Yahya Said Akil sendiri berada Di peringkat 19 Sementara Muhammad Lutfi Di peringkat 32 Presiden Jokowi Masuk dalam daftar 50 tokoh muslim Paling berpengaruh di dunia Atau The Muslim 500 The World 500 Most Influential Muslim 2022 Jokowi bersanding dengan sejumlah kepala negara Dan tokoh muslim dari sejumlah negara Jokowi berada di urutan ke-13 Dari Indonesia Selain Jokowi Ada pula Said Akil Siraj Yang berada di urutan ke-19 Di urutan pertama Tokoh muslim paling berpengaruh di dunia Adalah Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani Yang merupakan Emir Qatar Ia menjadi pemimpin Qatar Di usia 32 tahun Setelah ayahnya Sheikh Hamad bin Khalifah Al Thani Turun tahta pada Juni 2013 lalu Selanjutnya Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Dari Arab Saudi Berada di urutan ke-2 Sedangkan urutan ke-3 Tokoh muslim paling berpengaruh Adalah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Di urutan ke-4 Adalah Presiden Turgi Recep Tayyip Ardogan Uniknya Ada pula pemimpin Taliban Dalam jajaran tokoh muslim berpengaruh Yaitu Haibatullah Al-Qunzada Ia berada di urutan ke-50 Al-Qunzada disebut sebagai pemimpin Taliban Yang peduli terhadap pendidikan anggotanya The Muslim 500 The World 500 Most Influential Muslim Adalah survei tahunan yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Strategis Kerajaan Islam Yordania Yang berpusat di Aman Selain pemimpin negara Ada pula penghargaan untuk tokoh agama Tokoh politik Sosial budaya Akademisi Pengusaha Ilmuwan Seniman dan atlet Sementara itu Tenaga Ahli Kantor Staff Presiden atau KSP Rumah Di Ahmad mengatakan Masuknya nama Presiden Jokowi Dalam daftar tokoh muslim berpengaruh di dunia Membuktikan Bahwa kiprah dan kepelaporan muslim Indonesia Diakui dunia Presiden Jokowi Dodo Dan tokoh-tokoh muslim Indonesia Seperti Kiai Haji Syed Akil Sirat Dipandang sebagai pemimpin Islam Yang perannya cukup mempengaruhi citra muslim Indonesia Kata Rumadi Rumadi menilai Perbaikan citra muslim Indonesia Di mata dunia Tidak terlepas dari Kepemimpinan Presiden Jokowi Bapak Presiden Tidak hanya berhasil menjaga Stabilitas politik dan ekonomi Beliau juga berhasil menjaga Indonesia Sebagai negeri muslim terbesar di dunia Yang toleran dan moderat Ucarnya Sementara itu Facebook dilaporkan Memiliki sebuah daftar hitam Yang berisi nama orang dan organisasi di berbagai negara Termasuk Indonesia Dalam daftar yang diduga bocor tersebut Ada nama organisasi asal Indonesia Seperti Front Pembela Islam atau FBI Forum Umat Islam atau FUI Hingga tokoh Habib Rizik Syihab Tertulis Muhammad Rizik Syihab Kau pake parang kita pake parang Kau pake bedil kita pake pil Kau pake gerangat kita pake gerangat Kau pake amunisi Kami juga punya amunisi Dikutip dari Sinet Daftar hitam Facebook tersebut Diungkapkan pertama kali oleh media Amerika Serikat The Intercept Mereka menerbitkan daftar bocoran individu Dan organisasi berbahaya Yang tidak diizinkan Facebook dan platformnya Kami terbiasa tangan kosong Kami bukan mengejut Ada yang menyembunikan ordine ento Ada yang merangkit bocoran dan sebagainya Waiya ala jihad Waiya ala jihad Siapkan singgah kamu Siapkan singgah kamu Kalau betul ada panggilan jihad Siap tidak Dari dokumen setepal 100 halaman itu Berisi sekitar 4.000 nama orang dan organisasi di dunia Yang dianggap berbahaya oleh Facebook Daftar disusun dalam struktur nama Kategori, kawasan tempat orang Atau organisasi itu beroperasi Tipe organisasi, afiliasi Dan pihak-pihak yang menetapkan orang Atau organisasi tersebut Dalam kategori berbahaya Sidang Bahar Bin Smith Dalam kasus penganian Sopir taksi online Kembali dilanjutkan Bahar mengaku Memukul korbannya sebanyak 3 kali Saya tidak takut Besok pagi saya ditanggap polis Itu jalan lagi gak bisa Bahar mengaku lupa Di bagian mana Yang melakukan pembukulan Ma'um para kiaik Para ustaz, para haba Tolong hadirkan lagi Akhlaknya Rasulullah S.A.W Kasih sayangnya Rasulullah Kepada sesama Da'awahnya Rasulullah Yang mengajik Facebook melabeli Individu dan organisasi Yang masuk dalam daftar Dengan kategori Kelompok teroris Kelompok kebencian Dan kelompok kriminal Kami terbiasa tangan kosong Kami bukan pengejut Mbak Kiri Kamu gunakan buat apa? Mbak Kiri Tanya saya apa Bawa apa kamu? Bawa jika doang Bapak jangan Bapak jangan Bapak jangan Kamu punya surat izinnya? Punya izinnya? Surat izin apa? Bawah jatah hati? Bunya gak kamu suratnya? Bunya gak? Bunya gak? Bunya gak? Bunya udah Terlepas dari kategori tersebut Tidak ada seorang pun didaftar Diizinkan untuk mempertahankan Kehadirannya di platform Facebook Daftar hitam Facebook ini Digunakan untuk menyensor konten Dan akun yang terafiliasi Dengan orang atau organisasi Masuk di dalamnya Facebook sendiri Tidak pernah transparan Soal daftar itu Dan bagaimana daftar hitam tersebut Bisa disusun Dalam daftar hitam itu Selain FBI dan Rizik Syihab Di label individu adalah nama lain Seperti Habib Bahar bin Smith Muhammad Al-Khattad Hanif bin Abdurrahman Al-Atas Muhammad Ikhwan Tuan Kota Muhsin Al-Atas Dan Munarwan Mereka dikaitkan dengan FDI Serikat Pekerja Front Front Sandri Indonesia Hingga Forum Umat Islam Atau FUI Mereka yang mengawal Pasti dilatih Pasti diberkati Tidak hanya pelatihan Atau pelatih Nah inilah yang membuat Aparat Terus ekstra hati-hati Itu reaksi normal Karena memang mereka bertugas Untuk mengawal FBI ini Kalau ditinjau dari hukum humaniter Itu sudah terpenuhi Sebagai desiden amfoses Nah para pengawal Tentu saja bereaksi Untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab Saya bisa menyaksikan diri Bahwa memang benar Terjadi penyerangan Sejumlah lembaga Yang juga masuk Dalam daftar ini adalah Laskar Pembela Islam Majelis Pembela Rasulullah Mujahidah dan Pembela Islam Hilal Merah Indonesia Dan From Mahasiswa Islam Daftar hitam ini Juga punya kategori lain Yakni Level pelaku teror Dalam level ini Nama organisasi asal Indonesia yang muncul Adalah Mujahidin Indonesia Barat Atau MIB Mujahidin Indonesia Timur Atau MIT Mujahidin Indonesia Jama'at Ansarut Tauhid Dan Hilal Ahmar Society Indonesia Direktur Kebijakan Kontra Torerisme Dan Organisasi Facebook Brian Fisman mengatakan Daftar Hitam yang dipocorkan oleh The Intercept Tidak Komprehensif Menurutnya Daftar tersebut Terus mengalami perubahan Dan terus diperbarui Fisman dalam rangkaian Postingnya Di Twitter Juga menjelaskan Facebook sebenarnya Tidak pernah membagikan Daftar Hitam miliknya Untuk membatasi Resiko hukum Keamanan Dan meminimalkan peluang Bagi kelompok-kelompok tersebut Menghindari aturan Selain itu Kebijakan mengenai Daftar Organisasi Berbahaya ini Dilandasi beberapa alasan Salah satunya Daftar ini dibuat Berdasarkan Tindakan yang dilakukan Atau Organisasi tersebut Di luar Facebook Bukan berdasarkan Apa yang mereka Unggah di platform Daftar yang bocor Tidak lengkap Itu penting Karena daftarnya Terus diperbarui Saat dimencoba Mengurangi risiko Seperti perusahaan Teknologi lainnya Kami belum membagikan Daftar untuk Membatasi risiko hukum Membatasi keamanan Dan meminimalkan Peluang bagi kelompok Untuk menghindari aturan Perusahaan media Milik Mars Zuckerberg itu Memang melarang teroris Kelompok kebencian Atau organisasi Yang menggunakan platformnya Oleh sebab itu Facebook juga akan Menghapus konten Yang memuji Mewakili Dan mendukung Aktivitas dari Kelompok tersebut Apabila ditemukan Ada di platformnya Fismen pun mengakui Mengidentifikasi Dan mengidentifikasi Orang dan organisasi Yang berbahaya Secara global Sangat sulit Tidak ada definisi Yang disepakati oleh Semua orang Maka dari itu Dalam membuat Definisi tersebut Dijabarkan dalam Standar komunitas Facebook Saya tidak Memaafkan kebencoran ini Secara agregat itu Membuat segalanya Lebih sulit Akan ada kritik Tapi kami akan Menggunakannya Sebagai kesempatan Untuk menjadi Lebih baik Tulis Fismen Organisasi Bajingan Tulis saja Bajingan Saya bilang Jika saat Omat akan Melakukan Jihad Untuk kembali Memerdekakan Indonesia Sudah Habib Rizik Habib Rizik Nanti Kembala Kali Kula Dindang Podo-podo Kali Rahmawati Teng Hotel Indonesia Jakarta Yang terhormat Gustur Yang sering Yang selalu Menyebut saya Teroris lokal Kula Untung Kula Sampai Niling Kami Terbiasa Tangan kosong Kami Bukan Pengejut Ada yang Menyumbunikan Mordi Tentol Ada yang Merakit Bo Dan Sebagainya Siapkan 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 Allahu Abang Kau reklut Masa Kau gini Mencacing Laki pemerintah Mengatastamakan Jihad 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 J locking Jihad